Semua korban longsor di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Semedang, Jawa Barat ditemukan. Dua korban terakhir ditemukan tim SAR gabungan di lokasi longsor pertama di Perumahan Pondok Daud pada Senin 18 Januari 2021 malam. Kepala Basarnas Bandung Dedan Ritwansa mengatakan dengan telah ditemukannya semua korban hilang dalam bencana longsor Semedang ini, operasi SAR resmi ditutup pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 40 korban longsor tersebut telah ditemukan. Dedan meneturkan pada operasi SAR hari ke-10 pencarian difokuskan pada sektor 2 di lokasi longsor pertama di Perumahan Pondok Daud. Upaya tersebut membuahkan hasil, di mana sejak pagi hingga malam hari ditemukan 8 korban. Kedelapan korban tersebut yaitu Abraham Sihombing, laki-laki ditemukan pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, dan Roida Manor Tampu Bolon, perempuan, ditemukan pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban bernama Daniel Alvaro Pasaribu, laki-laki ditemukan pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan Boston Van Bal Pasaribu, laki-laki ditemukan pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Melati Natasha Sihombing, perempuan, ditemukan pukul 15.41 waktu Indonesia Barat, dan Cincin Rosa Arga Pasaribu, perempuan, ditemukan pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Dua korban lainnya berjenis kelamin laki-laki ditemukan pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban berjenis kelamin perempuan ditemukan pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Nama keduanya masih proses identifikasi tim DVI Pol Dajabar di Puskesma, Sawah, Dadak. Dede menambahkan keberhasilan dalam operasi SAR di lokasi longsor ini berkat sinergi dan kerjasama tim di lapangan. Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi kejadian bencana yang terjadi di Jawa Barat dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan ter Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.